Tim evakuasi gabungan dari BKSDA Jambi melakukan translokasi gajah betina berusia 5 tahun yang sempat terlepas dari rombongannya. Anak gajah itu sempat masuk ke lingkungan warga di Taman Raja Tungkal Ulutan, Jabarat pada Kamis 26 Agustus 2021 siang ke lokasi rombongannya yang berada di Desa Penyangga di Bentang Alam Taman Nasional Bukit 30 Desa Suasua Kecamatan Sumai Kabupaten Tebo. Dalam perjalanannya, tim moding gajah berjibaku dengan lokasi Bentang Alam yang mengalami Jalan Becek sebab pada Rabu 25 Agustus 2021 malam di lokasi diguyur hujan yang cukup lebat. Truk pembawaan gajah betina tersebut pun harus dibantu dorong oleh tim serta ditarik dengan kendaraan gardan 2 untuk melewati medan becek itu. Proses penarikan gajah dari batas kendaraan hingga ke lokasi titik pelepas liaran kurang lebih selama 1 jam. Albert Tetanus, Koordinator Rescue BB11 dari BKSDA Jambi, menyatakan ada terdapat 23 personil untuk penarikan gajah. Pasalnya, untuk penyelamatan gajah yang tersesat dari rombongan, pihaknya biasa menggunakan kendaraan berat dan juga membawa gajah lain untuk menggiring gajah tersesat itu ke lokasi rombongan. Albert menyatakan pihaknya akan terus memantau anak gajah ini selama 10 hari ke depan. Pada wilayah itu pula, telah terpasang kamera pengawas di sudut-sudut tertentu untuk mengecek keadaan gajah yang berada di bentang alam Taman Nasional Bukit 30. Sesuai dengan diskusi kita dan kesepakatan tim bersama, kita sudah menentukan ada menjadi 4 tim besar yang melakukan kegiatan loading gajah dari posisi penembakan ke truk. Nah, tim satu itu ada tim tarik, jumlah personilnya ada sekitar 10-13 orang. Terus ada tim kendali kanan, nah kita alokasikan 3 personil. Nah, tim kiri ada 3 personil, tim belakang untuk menahan agar gajah tidak terlampau cepat dalam proses perjalanan, itu ada 4, jadi total di tim kita ada sekitar 23 personil yang dalam melakukan loading gajah dari posisi penembakan sampai ke jalur yang sudah ditentukan. Ini pertama kali kita lakukan, karena memang kita berdiskusi sebelum melakukan kegiatan ini bersama teman-teman, bahwa kita tahu bahwa ini adalah anak gajah, baby elephant, nah berat badannya sekitar 300-500 kg, nah menurut analisa kami bersama dengan tim, bahwa dengan menggunakan manusia, kita yakin ini pasti bisa kita lakukan penarikan maupun loading ke posisi yang sudah kita tentukan untuk pemindahan rescue gajah ini.